Kala mengucap sopah Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Syaitonul Mukmini utawi syaitani yang orang mu'min, Iku mahzulun puru, utawa kering. Kala mengucap sopah Khoes Ibnul Hajjat, Khoes Ibnul Hajjat, Khoala li. Kala mengucap li, yang insun sopah syaitoni syaitanku, Dahal tu mlebu sopah insun fika in dalem siro, Wa analan utawi insun, ikum mitlul jazuri, Praumpama ani unto. sama lain dengan indah yang di mana satu keadaan ini menyebutkan dengan yang menucapkan sepertinya punya sangat tapi memang terjadi yang mengenali apa tidak bisa menerima ini menjawab ini yang berlaku dengan orang lain yang orang lain yang berlaku Bidik lillahi ta'ala kelawan dikirmaring Allah ta'ala Jadi ini ada sebuah kisah Dari Ibnu Mas'ud R.A. menceritakan bahwa setannya orang mu'min itu Kurus atau badannya kecil Dan Qais bin Hajat pun menyampaikan Ini mengisahkan juga Setanku, ini bicara kepadaku Ketika aku masuk di dalam tubuhmu Maka aku ini seperti sebesar unta Tetapi aku sekarang Seperti manuk mplit Manuk mplit itu manuk yang kecil itu Manuk peking Lalu Qais bin Hajat bertanya kepada setannya itu Kok bisa begitu? Kenapa begitu? Nah, terus kemudian setan itu menjawab Tuhibuni, engkau telah menyiksaku Dengan kalimat dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebuah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud Bahwa setannya orang mu'min itu Kurus Karena prihatin Karena kalah sama dikiru Lalu Qais bin Hajat ini menyampaikan Juga ya Pernah suatu ketika setan yang masuk di dalam tubuhnya itu Ngomong, ngobrol sama Qais bin Hajat Ketika dia Setan itu masuk ke dalam tubuhnya Qais bin Hajat Coba jangan bayangkan Bentuknya itu Ukurannya itu besar sekali seperti unta Namun Namun Saat ini Setelah masuk beberapa waktu Di dalam tubuhnya Ibnu Hajat Ternyata dia sudah menjelma Atau berubah menjadi Ukurannya menjadi sangat kecil Yaitu seperti manu mprik Lalu Qais bin Hajat bertanya Kok bisa begitu Lalu dia menjawab Setan itu menjawab Karena Ibnu Hajat telah menyiksanya Menghancurkannya dengan selalu Dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu fadilahnya Bismillah Yaitu bisa menghancurkan setan Jadi setannya orang mu'min Yang rajin berfikir kepada Allah Itu kecil Tubuhnya diumpamakannya seperti manu Atau burung Peking